Oke, balik lagi bersama saya Reiza. Saya Isi Ansori. Di Ups Gatel Garuk Dong. Ya, kita itu Ups Gatel itu singkatan dari update singkat seputar gaming dan teknologi. Oke, ini masuk ke episode kedua aja ya. Ya, kita udah denger feedback dari orang-orang katanya kita kurang bercanda katanya kita. Makanya, kita juga udah bahas di komen kan. Kalau mau bercanda ya sama Olga. Ya sama Ade Namnu. Ade Juhita. Ya, kalian kesana aja. Ikutin yang sana yang padahal lucu kan. Emang sih, mungkin kita emang masih amatir jadi ya. Takutnya kita kalau lucu sepat mati ya. Dono, kan lucu semua. Udah lah. Kita biasa-biasa aja lah. Lagian kalau lucu juga. Kita dulu udah ikutan api. Sule, Andre. Tapi ya, kita coba lah ya. Kita coba ya untuk memenuhi ekspektasi kalian. Kita langsung aja ke berita pertama ya. Ini agak langsung bikin ini ya. Bikin pusing nih. Perusahaan monitor Jepang ciptakan kasur gaming. Cukup sampai situ aja dulu kita bahas. Tolong. Tolong. Tapi ini harusnya mungkin kalau kita baca dulu ya sebenarnya. Menurut situs Famitsu, perusahaan kebutuhan gaming di Jepang bernama Bowhut. Bekerja sesama dengan perusahaan matras Nishikawa dalam mengembangkan produk kasur gaming. Merupakan salah satu perusahaan matras ternama di Jepang yang aktif di bidang selama 455 tahun. 455 tahun. Inovasinya bikin kasur gaming. Ini para pengrajin Indonesia juga harus bisa inovasi kayak gini. Jangan kalau Jepang itu kan terkenal ya dengan negara inovasi. Indonesia tuh jangan kalah. Kalian para UMKM yang biasa bikin kasur Palembang. Kasur Swalo. Itu bikin juga dong gaming. Gambar Evo. Kasur Palembang Gaming itu harusnya diciptain. Pasti itu market. Tapi ini sebenarnya buat siapa sih om? Kasur Gaming itu buat siapa? Nggak ngerti dia. Di Jepang itu kan kita tahu banyak ya ada iCafe yang hotel iCafe. Oh iya. Yang gitu-gitu. Mungkin emang Jepang. Yang warnet nyampur sama hotel itu ya? Yang kayak gitu-gitu kan kita juga pernah dengar tuh di Jepang ada kayak gitu. Mungkin ini karena sekarang pandemi, iCafe untuk hotelnya tutup. Jadi mereka, oh apa nih ternyata orang-orang itu masih pengen gitu dengan suasana kasur gaming. Tapi emang Jepang inovasinya unik-unik banget ya? Apalagi perusahaan dengan umur 455 tahun nggak mungkin riset salah-salah. Abis ide sih gue yakin. Abis ide. Kasur mau digimanain lagi nih? Nggak mungkin ya. Mereka itu pasti riset nggak salah-salah. Iya betul juga. Dan ini mungkin emang yang dibutuhkan masyarakat Jepang. Untuk kalian kaum rebahan nih. Siapa tahu nih. Agak gede nih kan populist-nanya di Indonesia nih. Coba siapa tahu minat. Coba kalau kita lihat gambarnya juga sebenarnya. Itu lu kayak beli Tokopedia kalian punya rak-rak gitu ya. Kalian search itu yang hitam juga samain. Tempel di kasur cukup. Iya. Nggak ngerti saya juga sebenarnya. Sebenarnya kan abisnya sih. Kan kita lihat sebenarnya si kasurnya sendiri, matrasnya sendiri iya. Dan juga si dipannya juga gitu kan. Sebenarnya menurut saya sih kasur mau apa aja juga bisa gitu. Kalian pakai kasur swallow, tutupin pakai kain hitam, di ke tukang jahit gitu bikin. Ini kayak kain gini kalian jahit, udah cukup gaming. Asal lempuk ya? Asal lempuk. Asal, yang penting bisa tidur lah. Jangan kalian tidur ke pikiran utang, ke pikiran tugas, kerjaan. Yang gitu nggak nyaman gitu. Ini kita bacain yang membedakan dari kasur pada umumnya. Kasur gaming ini dirancang senyaman mungkin bagi para gamer yang ingin berserat setelah bermain game seharian. Bermain game seharian, berarti dia tidak bekerja. Pengangguran. Atau streamer atau atlet mungkin ya. Selain itu kasur dinyatakan juga memiliki bahan khusus demi menghindari sakit pada punggung saat bermain game sembari rumah tangan. Udah lah. Tak hanya untuk bermain game saja, kasur ini juga dirancang untuk dapat digunakan dan melakukan aktivitas lain seperti makan, bekerja, atau makan, bekerja, atau hanya bekerja. Kalian, kalau kalian sekolah ya, tolong, kita tuh harus ngelakuin apapun tuh ada istilah kayak mindfulness aja. Lakuin semuanya dengan, apa? Dengan sepenuh jiwa gitu. Ya makan, makan. Tidur, tidur. Kerja, kerja. Jangan kerja sambil tidur. Kan nggak mungkin ya. Ya ini juga, ya balik lagi tolong kalau saya bilang. Jadi ini bahasa marketing aja lah seolah-olah kan kalau kita biasanya juga ngerolin produk pasti pengen semua bisa dipakai. Cuman, ini tau aja udah. Pokoknya pesan dari kita, kalian mau tidur, tidur. Yang nyaman. Dan kalau misalkan kalian mau nyaman tidur, jangan begadang. Atur waktu dengan baik gitu. Jangan, nggak usah lah gaming. Beli kasur gaming lah gitu. Wah banget. Lanjut ya. Tapi beli kasur gaming nggak ada ini ya? Nggak ada LED-nya? Ada? Nggak ada sih. JING, kalau ada LED-nya mau tidur. Jadi skotik aja. Oke, oke. Lanjut, kita kedua aja. Ini agak rame kemarin nih. Para pemain Genshin Impact merayakan anniversary dengan memberikan review buruk. Pada tanggal 28 September 2021, game Genshin Impact sudah resmi berumur satu tahun. Developer MiHoYo telah memulai berbagai cara menarik untuk para pemain dalam perayaan first anniversary atau ulang tahun pertamanya. Namun perayaan tersebut justru menjadi tidak seperti yang diharapkan oleh MiHoYo dan Genshin Impact. Karena pemain Genshin Impact sendiri memberikan review review bom dan rating jelek pada game tersebut yang di platform Google Play ya. Ini kita mau nyalahin siapa aja. Ini kan sebenarnya. Itu kayak demo gitu. Iya, tapi. Demo masyarakat Genshin Impact gitu. Ini kalau misalkan kalau kita ngelihat berita ini pasti kan mereka ngegapnya kalau si MiHoYo ini nggak menuhi sesuai ekspektasi mereka. Iya. Tapi emang dia menjanjikan apa? Emang dia pas kampanye ngomong apa? Ini ekspektasi berlebih itu tidak baik. Iya. Jadi saya tahu kalian yang main Genshin Impact itu udah pasti gaca. Gaca kan. Pasti kalian evote roll berapa kali buat dapetin. Keluar duit mah lah pasti ya. Cuman kita tahu kalau teman-teman kita yang main itu ngeluarin duit buat dapetin legend atau hero yang dapet ada tiernya disitu ya. Ada tier S dan lainnya. Mungkin itu yang kalian harapin ya. Atau misalkan dapet V-roll 10 kali kayak gitu. Cuman ya... Tapi ini yang yang mana lebih salahin disini itu sebenarnya... Yang lebih salahin si usernya sebenarnya. Usernya harap apa-apa sih gitu kayak kenapa nuntut gede banget ya ulang tahun-ulang tahun aja baru juga setahun kenapa nuntut-nuntut gitu. Ya mungkin mereka sebagai... Minta rezimnya diganti ganti rezim, salah rezim. Kebangan sayap. Ya jadi... Ya cuman ini tolonglah kalian itu sebagai user. Kalian juga udah tahu game-nya seperti apa. Kalian cuman muter-muterin map. Tapi... Kalau denger lagi ada update-nya lagi baru kemarin itu mereka akhirnya si... Apa namanya? Si... Mihoionya ngasih gift-gift. Oh lagi tambahan? Iya sih tambahan. Karena... Karena banyak... Gena review bom. Emang ini efeknya gitu? Ternyata ini efek. Ternyata demonya gitu. Ternyata gak... Ternyata didengar. Gak kayak kalau Disney-an ya. Kalau Disney-an ya rame-rame kayak gak didengar juga. Diseru bubar juga pandemi. Atau cuman itu juga cuman ngasih-ngasih pengalian istri. Salah satu. Mungkin ini salah satu agenda rezim ya. Oke ini satu lagi kalian buat temen-temen ya kalau misalkan main-main game kayak gini tolonglah behave mungkin ya. Kalian ini udah jelas ini game gacha. Kalian ini gak ada kerjaan yang ngabisin waktu buat buka-buka map. Buka-buka part-part yang sebenarnya kompetitif pun gak jelas kalian cuman main kalau main online bareng kan limaannya. Ya ngapain lagi yang kalian harapan gitu. Mau dapetin apa lagi sih gitu. Cuman nanti nge-patch keluar legend baru atau hero baru. Udahlah. Cari get a life bro. Cari game kompetitif mungkin. Gak maksud sih. Cuman ya itu sih dari saya pribadi ya. Lanjut ya kita berita ketiga. Galak sih Bapak. Oke berita ketiga mungkin kamu yang bacain sekarang. Oke ini juga sebenarnya game yang ditunggu-tunggu jadi banyak temen-temen kita yang nyungguin game ini karena Udah 2 tahun bro ini bro. 2 tahun dan ini harap karena memang yang paling menarik ini gratis ya. Iya. Dan memang kalau kita suka game olahraga ini game salah satu yang dulu kita jadi gadang-gadang maksudnya maksudnya dalam waktu kita main PS pasti kita tahulah PS atau misalkan Winning Eleven gitu yang di besi tanah Konami. Nah sekarang Konami rilis yang namanya E-Football. Ini sebenarnya sama aja dari produk sebelumnya dan ini cuman kemarin mereka rilis gratis di tanggal 30 September Cuman setelah mereka rilis ini dapet nilai langsung geblok ya. Iya. Di Steam sendiri langsung dinilai sebagian overwhelmingly negatif dan sekarang sudah menjadi games dengan rating terbuluk di Steam. Iya. Tapi emang pas kemarin gue liat di gue I yang liat di Bleacher Report itu grafiknya grafik jelak banget. Sebenarnya yang paling mencolok itu Messi ya. Messi nya sendiri yang menjadi ikon emblem ambasador ya. Ini kalian bisa liat fotonya mirip siapa ini. Sama Lord ya. Sama Setia Novanto. Iya itu ini sebenarnya banyak tanggapan negatif terkait gameplay terkait grafik jadi banyak bug-bug yang kayak ada videonya nanti kita masukin juga itu dia mau ngambil bola itu gak dapet-dapet muter-muter doang. Mekaniknya jelek banget. Katanya ya. Jadi ini sebenarnya kayak game mobile lah. Orang-orang tuh kenapa gak ada di mobile aja sekalian wah kalau kalian nanti kita bakal tunjukin juga tuh komen-komen di steamnya udah pedas banget semuanya. Pedas banget. Dan ini kayak ada yang sampai tai katanya. Tidak ada yang muncul satu. Pake caps lock sebuah iput mau tai. Kita juga kalian sih hebat sih. Cuman ya ini gak kita sebenarnya kalau udah ngomongin sesuatu yang gratis ya. Iya tapi emang behavior netizen tuh udah tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikontrol jaman sekarang kalian tolonglah. Gila jahatnya tuh maksudnya pedas banget gitu kemana-mana. Ya kayak ini jadi cancel culture lagi. Iya. Sebenarnya ya cancel culture tuh bisa positif kalau kita memang menanggapi sesuatu yang memang positif. Iya. Jadi sebenarnya yang membuat netizen itu ngamuk sendiri adalah ini memang benar-benar digadang-gadang. Iya. Iya. Jengkol temen-temen. Masak jengkol. Mama masak jengkol. Oke abis itu kita makan jengkol. Sebenarnya yang membuat netizen mungkin sedikit sakit hati itu mungkin gara-gara lock engine yang sudah digadang-gadang bakal menjadi sangat bagus gitu. Iya dan cuman gini si dia balik lagi. Tapi kalau Messi jadi setiano Panto buat apa? Ini gak seminggu Messi doang temen-temen. Jadi kita lihat juga si Farhan kayak si Grinch ya. Mukanya agak kayak Grinch terus Ronaldo perung banget. Nah harap kepanjangan juga Ronaldo. Iya. Ya pokoknya emang ini aneh. Cuman gini lah. Baik lagi kayak yang saya dibilang di video pertama. Suat perusahaan itu kan pasti ngelakuin semua ada biaya ya. Kalau misalkan mereka udah ngomong di awal barang ini bakal gratis. Dan gue percaya ada istilah kan there's no such as a freelance ya. Itu tuh memang berlaku. Kalian kalau misalkan dikasih barang gratis ya jangan Terima dulu aja. Jangan ngarep lebih gitu. Karena gini semua itu perusahaan itu gak mungkin pengen rugi gitu. Pasti pengen pada pendapatan gitu. Kalau gak mah itu pengalaman mau digaji apa itu para developer mau digaji apa gitu. Terus akhirnya hasilnya kayak gini ya terima aja. Wajar. Wajar. Mungkin kayak gini kalian pasti ngalamin pas jaman si cyberpunk. Cyberpunk dengan rilisan harga 800 ribu kan waktu itu. Itu yang masalahnya bukan di biaya produksi lagi tapi waktu produksinya. Sebenernya kan kalau cyberpunk itu mereka waktu itu minta para developer tim developer itu minta diperpanjang lagi waktunya. Sedangkan dari CEO-nya bahkan dari ya pokoknya dari BOD-nya tentuin kalau misalkan mereka harus rilis tanggal dengan tanpa ada waktunya mereka buat research atau misalkan buat tes ya akhirnya seperti itu. Ini mungkin kejadiannya sama. Karena netizennya udah demanding banget ya waktu itu. Iya. Jadi kejadiannya sama kayak gini gitu. Pasti banyak biaya yang dipotong lah akhirnya sampai seperti ini gitu. Cuman ya kita harapin aja deh moga-moga yang 2023 atau mungkin ada update patch yang bisa membuat grafiknya menjadi lebih bagus dan gameplaynya lebih bagus. Yakin sini pasti ada perbaikan patch-patch yang besar. Jangan lagi ya kalau kalian beli game gratis beli game bajakan Bukan beli judulnya. Oh iya. Download game bajakan menghina para developer tolong lah. Ya kalian saya juga tau lah kalian yang waktu kemarin-kemarin main cyberpunk juga pasti download yang bajakan karena waktu rilis pertama udah banyak yang download juga terus banyak yang hina juga. Iya. Ya itu aja lah untuk e-football semoga bisa bagus dan kalau misalkan kalian mau ada duit ya beli aja Viva gitu. Iya udah jelas itu. Udah jelas engine-nya bagus grafik mungkin nanti juga. Ini license ada semua tapi? Masih belum deh e-football kalau nggak salah. Masih banyak yang belum license juga ya? Masih belum license. Maka mereka beli license lagi. Iya. Mungkin abis juga kemarin beli license-nya Juve sama Ronaldo. Iya maha banget. Iya. Udah lah. Ini kemarin kita cover aja Messi kan nggak pake jersey-nya pake jersey. Itu PES. Bikin di GAMI. Sublimindo. Jangan lupa bikin jersey ke Sublimindo temen kita tuh. Oke. Berita nomor 4 EA Sports tunjuk Rich Brian sebagai brand ambasador Viva 2022. Viva 22 ya. Jelang peluncuran game spark bola terbaru dari Electronic Arts atau yaitu Viva 22. Pihak EA baru ini telah mengumumkan kerjasamanya dengan salah satu repot terkenal Indonesia yaitu Rich Brian. Ini cukup membanggakan buat kita ya sebagai Indog Pride. Indog Pride. Tapi pertanyaannya kenapa ya? Nggak. Sebenarnya mungkin faktornya dia milih Rich Brian mungkin salah satunya Youtuber aja. Iya, iya, iya. Kalau ini analisa gembel gue ya. Maksudnya Rich Brian kalau kita lihat di video klipnya mungkin banyak viewernya dan pertimbangannya mungkin dari kapasitas Rich Brian juga bagus. Mungkin emang kapasitas Rich Brian bertemu dengan marketnya Viva sebatas itu aja gitu. Dan mungkin ini juga single baru kan nantinya kita juga belum denger single-nya seperti apa yang buat jadi si lagu di Viva 22. Oke. Bicara tentang event online launch party dari Viva 22 nanti event terbaru tersebut bakal dikelar pada 30 September pukul 6 sore dimana event event ini akan dibuka dengan penampilan Rich Brian CC Q&A dan gameplay dari Viva 22 hingga kehadiran Tiago Silva akan mencicipi berbagai makanan khas dari Asia oh mungkin emang ini tujuannya ke Asia aja oke emang tapi Tiago Silva makanan khas dari Asia cukup oriental dong kan kita udah tau ya IA namanya IA itu semua kalau bisa jadi duit gacha gitu kalau bisa buat ini ya apa player-nya itu ya iya buka footpack dan lain-lain silahkan nih kalian cacimaki dan ini kan biaya marketing yang kayak gini si e-football gak ngeluarin kan tapi ini kita baru baru aja hari ini kita kan tapping tanggal 1 nih nanti kita lihat dulu siapa tau besok ratingnya juga jauh Viva sebenernya gini aja Viva dan lain-lain setiap tahunnya ratingnya bakal stabil cuman orang-orang komplain kalau gak banyak fitur yang baru pasti kayak gitu dari dulu juga kayak gitu ya mau 2K mau Viva tiba-tiba bisa salto untuk itu kan gak realistis juga gitu dan ini kan kalau game-game kayak gini pasti marketingnya ringet tambah banyak gitu iya iya selalu kayak gitu lah kecium bokeleknya HP rumah gitu kan itu belum jam mungkin nanti di PS6 PS6 oke langsung ke berita nomor 5 oke ini nih bahas ke dunia e-sport turnamen The International sudah dekat buat ya kalian yang gak tau turnamen ini adalah turnamen e-sport terbesar di semua Dota semuanya sih terbesar tuh maksudnya dari price pool price pool wise dari price poolnya ini tahun ini tuh ada 40 juta dolar yang sebenernya dari si volknya sendiri cuma ngasih 1,6m ya jadi sisanya tuh ini kayak crowdfunding sebenernya Dota itu dari dulu setiap TI itu sistemnya kayak crowdfunding jadi para game usernya itu beli battle pass dan dari battle pass itu dikumpulin buat jadi price poolnya iya betul nah turnamen ini awalnya akan diadakan pada 18-23 Agustus 2020 di Avisi Arena tapi karena pandemi waktu itu Pak waktu itu kayak udah beres iya dong 2020 udah kelewat dong tapi kan pandemi sampai sekarang masih ada oh iya harusnya Pak menunda acara tersebut hingga 2021 untuk sementara nah kemudian kemarin tuh harusnya tanggal 5 sampai 15 Agustus juga tapi ada masalah tuh sama dinas tempat ini biasa dinas minta uang iya minta perizinan agak susah bro bilang gak sih tadinya kan mau di Swedia tuh nah sampai akhirnya sama dinas setempat tuh dinas apa ya berarti perizinan dinas perizinan perizinan tuh bonis duk capil ya bukan dong kan di suduk capil kan penduduk dinas perizinan namun karena bermasalah pariwisata dispar dispar namun karena bermasalah dengan perizinan dengan dinas setempat Pak mengumumkan turnamen akan berlangsung dari 7 hingga 17 Oktober ini bukan di Indonesia kan bukan coy oh Rumania di Bukares 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 ini biasanya kalau yang udah izin susah itu kan kayak di negara kita di Wakanda kan sama di kita juga gitu tuh izin kita susah emang lumayan lah bisa asal ada uniknya tahun ini kita punya representasi dari Indonesia akhirnya ada Indopraged Chaffer dan Whitemount dari tim T1 meskipun ini bukan tim Indonesia bukan dari tim Indonesia Indonesia cuman dua orang yang melokil Indonesia T1 tuh Korea ya Korea Selatan kalau gak salah bareng sama 23 Savage ya akhirnya kita merasakan lah pengen ngobrol sih nantinya sama kalau Chaffer sama Whitemount punya waktu kita pengen ngobrol gimana sih rata-rata TI gitu kan kalau gak dapet Whitemount sama Timon aja ini ada TI ke-10 dan kita ada total berapa tim ada 18 tim yang bakal bergabung dari kualifikasi sampai nanti di menu mungkin udah potong ya jadi 12 12 ya 12 atau 16 jadi ini ada invitednya ada IG ada IG ada QNC ada VP ada PSG ada TI AT1 ada PC Gaming Team Secret Team Master Alliance Disco sama qualifiednya itu ada OG terus ada Spirit Eleven SGC Sport Tim Undying Fnatic lo siapa aja jagoin siapa aja biasa IG mana yang ngejagoin siapa oh orang sebenernya gak ada sih orang biasa Nigma cuma karena Nigma kemarin di kualifikasi gak lolos gak lolos ya kelama OG ya kalau sama OG itu dibalikin ya iya dibalikin dibalikin itu ya itu cukup seru banget sih seru banget kalau saya sih IG ya dari dulu cuman kayaknya agak berharap sama Whiteman sama Shepard si Ping Undie One coba Indonesia bisa sejauh mana ayo coba biar nanti para pemimpin-pemimpin ini mulai melek lagi ya jangan mikirnya duit-duit-duit doang oh ternyata ada duitnya di PUBG Mobile oh ternyata di Mobile Legends ini juga tapi itu pasti kejadian kayak kalau T1 juara ya kan kalau ingat waktu itu jarak sama si Thompson juga waktu juara T1 itu langsung dipanggil sama presiden langsung potong pajak 40% dari juaranya bro gitu semoga Bustri Amin semua yang aning gak nonton iya pasti dilihat langsung sama Bustri Muliani itu karena 40 juta dolar pakai uang buat utama negara ibu ini mah buat keberlangsungan hidup mereka oh enggak lah ini kan uang masuk ke tim dulu masuk tim dulu mereka juga kan domisili gak di Indonesia oh betul tapi kan pajaknya pasti pengen masuk pajak Indonesia juga kalau di transfer ke keluarganya jangan lah saya bilang ke Wendon diem dulu cuci simpan dulu di Swiss money laundering dulu tambah kayu ya semoga mending juara dulu juara dulu deh juara dulu tapi pasti udah di atas 8 besar itu udah udah dapet banget ya betul dan ya kita lihat nanti kita nantikan mulai di tanggal 7 7 oktober ya 7 buat kualifikasinya main eventnya tanggal 12 itu biasanya streaming gimana aja di Twitch ya di Twitch pasti ada di Youtube juga ada oke oke kita sampai ke berita nomor 6 hari ini ada dari Tanahir ya ada Piala Presiden kini hadirkan 6 cabang games oke kita lansir dari kompas.com setelah sukses gelar selama 2 tahun berturut-turut pemerintah kembali menggelar kompetisi e-sport Piala Presiden e-sport 2021 yang kini mengusung tema bangga e-sport Indonesia bangga e-sport Indonesia jadi yang tahun lalu cuma ada 4 game ya kalau masalah ada Mobile Legends PUBG Mobile terus Free Fire game lokal kalau gak salah Ultra Brawl ya Ultra Brawl itu ULBB kalau gak salah yang sekarang itu yang masuk itu ada game apa aja om? ya tadi ada Free Fire App App biasa Mobile Legends PUBG Mobile PUBG Mobile terus Speed Chase MPL sama satu lagi dari lokal itu Lokapala Lokapala ini game mobile MOBA juga sih dan memang keren sih ya keren sih gue liat dari grafiknya keren dari game plan juga udah mirip udah bagus lah udah bagus banget ada beberapa fitur enhancement dari pada MOBA yang mainstream itu ya jadi ada buyback ada buyback juga lain-lain lah ya semoga ini sebenarnya salah satu ajang buat para developer lokal juga ya buat showcasein hasilnya mereka gitu tapi ini juga ada yang berbeda sama tahun kemarin kalau tahun kemarin itu si piala e-sport ini mengundang dari negara-negara yang lainnya oke cuma ada efek negatif efek negatifnya yang juara juaranya banyaknya orang luar jadinya sama ya orang Indonesia cuma 2 atau 3 tenaga kerja juga gitu ya banyak ekspart ya disini ya masih ya yang dari Tiongkok masuk kita emang Indonesia tolong lah kita sebagai sumber daya manusianya harus lebih lebih bagus ya supaya kita gak kalah sama yang lain kita doanya impor coy ya ini maksudnya tolong dong udah ya terlepas dari masalah yang tadi kita bangga punya Lokapala sih dan semoga bisa go internasional lah ya dan makin nanti mungkin ini gak tau ini dari developer siapa sih Melon Indonesia ya dan mungkin ini bisa jadi salah satu ya tadi tempat buat mereka showcasing lagi nanti kedepannya game-game yang mereka buat tapi nanti bisa jadi unik ya berarti kalau emang buat Indonesia mungkin nanti hero-nya ada kuyang ada kunti gitu kocong bisa bisa aduh gatut kaca lah atau local hero aja mang dadang dadang konelo iya mang adeng mang adeng lu yang di youtube asep burlian itu mau bro jangan disebut bro kenapa emangnya itu preman cicadas bro iya gak masalah kan local hero bro oke iya mang asep burlian aks juga local hero pasti kan disananya oke oke ya itu semoga kedepannya mungkin ya yang ada diharapin sih nanti ini acaranya berjalan dengan baik semoga yang lain dikut jadi semangatnya anjir ternyata bisa ya dan ini ini masih amatiran masih bisa ikut ya masih bisa amatiran semua terbuka buat semua ya buat semua kalangan jadi gak profesional tim doang dan ya ini kita harapin semua lancar semua berjalan dengan baik ya semoga protokol kesehatan juga ketat ya disana seperti yang disampaikan jangan munyem-munyem dulu kalau udah ngomongin protokol kesehatan semoga semoga ya ya jangan nanti udah ada yang juara ngumpul dibubarin lombang tiga aja jangan kan aduh jangan dah jangan sampai kita berharap yang terbaik lah untuk e-sport Indonesia dan beserta isinya dan beserta jajarannya hidup mas giring mas giring ayo mungat ISPL oke oke ini itu aja berita terakhir kita ya aja ke enam dan untuk episode kedua kali ini sampai ya sampai jumpa di OOPS GATAL berikutnya ya dan kalau jangan lupa kalau kalian suka dengan beritanya di like dan subscribe channel kita ya kalau misalkan kalian ada tambahan atau misal masukan buat kita kalian bisa komen di bawah atau mungkin mau kasih press release ke kita juga boleh boleh itu email di bawah email dikasih di deskripsi di deskripsi ada email kita terus jangan lupa juga follow instagram kita di afterwave.tech dan sampai jumpa di minggu depan udah ya ya sub indo by broth3rmax